Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini gue akan kasih tau ke kalian beberapa parfum di koleksiku yang brandnya sih beda-beda Tapi wanginya kok mirip-mirip gitu ya Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Oke, jadi berangkat dari kemarin-kemarin tuh kayaknya setiap kali aku beli beberapa produk parfum baru Terutama yang parfum lokal Aku agak sedikit kecewa kenapa? Karena aku menghadapkan satu aroma yang baru yang bisa aku hidup gitu ya, aku bisa sniff Tapi kok ternyata wanginya tuh mirip sama parfum sebelumnya yang udah pernah aku sniff Akhirnya aku putuskan untuk bikin video ini supaya bisa memberikan informasi kepada kalian Tentang beberapa parfum yang wanginya tuh sebenernya sama, setipe, mirip, similar gitu ya Walaupun brandnya berbeda Sehingga mungkin buat kalian-kalian yang pengen beli parfumnya Tau dulu kira-kira aroma tersebut udah ada, belum sih di koleksi kalian Gak bisa dipungkiri sih, sebenernya aroma-aroma yang mau aku bahas disini tuh adalah Emang aroma yang enak-enak banget Aroma-aroma yang tipe-tipe gampang banget disukai sama orang Mungkin karena itu juga brand-brand tersebut pada akhirnya memilih aroma tersebut menjadi salah satu wangi yang mereka jual gitu ya Karena udah pasti pasarnya tuh ada gitu ya Jadi aku sebenernya gak menyalahkan brand-brand tersebut untuk memilih wangi-wangi ini Karena ini emang wangi-wangi yang bisa dikategorikan populer Atau banyak yang suka atau bahasa negatifnya sebenernya ya agak pasaran aja gitu Jadi kita langsung masuk aja beberapa Sebenernya ada banyak tapi mungkin aku akan bikin beberapa part supaya video gak terlalu panjang Tapi yang kali ini aku bahas tuh sebenernya ada tiga wangi Yaitu wangi yang vibe-nya tuh lebih ke arah bakara Terus ada wangi yang lebih ke arah pear and frisia Dan satu lagi adalah wangi yang lebih ke arah black opium dari YSL gitu lah kurang lebih ya Jadi ternyata wangi-wangi ini tuh gak hanya populer di karangan parfum aja gitu Bahkan aroma-aroma tersebut bisa kita temui di sabun mandi Dan yang pengen aku kasih tau ke kalian ini adalah sabun terbaru atau shower scrub terbaru yang dikeluarin sama Scarlett Jadi tanggal 25 November ini tuh Scarlett launching tiga buah produk baru Yaitu brightening shower scrub yang wanginya itu ada wangi charming yang ini vibenya mirip bakara Terus abis itu yang fresh sea atau yang lebih dikenal mungkin wangi-wangi English pear and frisia Dan satu lagi yang jolly yang wanginya tuh mirip YSL black opium gitu ya Dan sebelum-sebelumnya tuh kan sebenernya Scarlett udah punya wangi-wangi lainnya Dan selalu wangi-wangi yang populer mereka keluarin ini tuh hanya ada di body lotionnya mereka ya yang kayak gini Nah sekarang ini udah bisa kalian temui juga wangi-wangi ketiga wangi ini tuh di shower scrubnya Atau di brightening shower scrub ini Jadi kemarin aku dikirimin karena mereka mau launching produk baru Dan yang langsung aku pake sebenernya adalah yang warna ungu Gitu ya karena entah kenapa wangi-wangi bakara yang di Scarlett itu tuh Ini tuh jauh lebih enak sih menurut aku sama wangi-wangi vibe bakara yang aku pernah temui di parfum-parfum yang aku punya gitu Ini paling enak wangi walaupun sebenernya aku tuh paling suka sama wangi-wangi yang ke arah frisia ini Dan aku juga punya yang body lotion yang frisia Tapi aku cobain yang bakara dulu karena ini wangi enak Dan lucunya lagi kemarin waktu aku dikirimin produknya Yang aku dikasih juga 3 buah travel size yang ukurannya mini-mini gitu lucu banget Terus aku sempet tanyakan apakah sekarang Scarlett ngeluarin yang versi mini gini Terus menurut info dari mereka bahwa Kalau misalnya kita beli 5 buah produk Scarlett Kita akan dapet free 1 buah yang mini kayak gini Jadi sebenernya brightening shower scrubnya Scarlett ini tuh fungsinya tuh sama gitu Sama brightening shower scrub yang sebelumnya Yang dulu-dulu kan ada wangi coffee, mango, ada pomegranate kesukaan aku Terus cucumber Jadi sebenernya fungsinya sama gitu ya Hanya memang wanginya aja yang baru Yang bikin aku selalu seneng pake Scarlett ini tuh Karena di brightening shower scrubnya itu ada bulir-bulir halusnya gitu Yang bisa bantu untuk exfoliating gitu Atau mengangkat sel-sel kulit mati Dia tuh agak sedikit kental Dan kalian bisa lihat ada bulir-bulir halusnya gitu Dan bulir-bulir halusnya tuh Kalau misalnya kita tempelin ke tangan gitu Dia nggak menyakiti kulit Tapi ada sesuatu yang kita bisa rasain Yang kayaknya bisa ngangkat sel-sel kulit mati kita Selain itu mereka juga mengandung glutathione Dan juga vitamin E yang bisa menutrisi kulit kita Dan kalau misalnya aku mandi Pake brightening shower scrub dari Scarlett ini tuh Biasanya after effect setelah aku mandinya tuh Kulit masih terasa lembab Lagipula mereka juga udah bepom kan Jadi kayaknya rasanya aman-aman banget Kalau pake produk-produk dari Scarlett Satu botol ini dia berisi 300ml dan harganya 75 ribu Kalau misalnya kalian pengen nyobain Pastikan kalian beli di toko official store-nya ya Jadi jangan beli di tempat-tempat yang meragukan Karena siapa tau produknya nggak asli Jadi langsung aja ke link yang ada di description box aku Atau kalian bisa langsung cek aja di Instagramnya Scarlett yang official Terus disitu kalian bisa cek dimana kalian bisa beli Nah aku baru aja cuci tangan tadi Karena tadi pake sabun disini Dia rasanya langsung lembut banget Lembab Tapi nggak yang licin banget Kayak kita pengen bilas dan bilas-bilas terus gitu Nggak Jadi pas menurut aku sih pas after effectnya Nah ngomongin soal wanginya Aku seneng banget karena mereka akhirnya ngeluarin Wangi-wangi yang populer kayak gini Jadi kalau misalnya aku udah tau nih hari ini Aku mau pake parfum apa Aku bisa sesuaiin sama sabun mandiku Supaya wanginya tuh lebih nempel di kulit Lebih keluar lagi Dan lebih awet atau tahan lama Parfum-parfum apa aja sih yang wanginya matching Sama wanginya-wanginya Scarlett yang kali ini Kita akan mulai dari pertama adalah Wangi yang mirip bakara dulu ya Benernya parfum-parfum yang aku bahas disini tuh Aku udah pernah bikin video full reviewnya sebelumnya Jadi aku akan bahas secara singkat aja Kalian bisa tonton lebih detail Kalau misalnya kalian penasaran Untuk tau performanya dan segala macem Disini untuk yang aroma bakara Disini aku ada 3 buah parfum 3-3 ini sih sampel Ini adalah di can yang aku beli di Sharing Parfum Ori Kalau gak salah produk dari Onyx Onyx yang Senoparty Ini wanginya persis banget sama Kayak Scarlett yang warna ungu ini Atau wangi bakara bisa dibilang Tapi entah kenapa Senoparty ini wanginya Lebih kenceng gitu ya Lebih Lebih Berasa aroma-aroma kayak bau rumah sakitnya Bau-bau obat gitu Bercampur sama wangi kayak Ya burnt sugar Kayak wangi-wangi Manis dari Cotton candy yang Enak banget Manis Tapi yang ini tuh lebih ada sedikit wangi Lebih kerasa wangi rumah sakitnya Dan memang ini tuh jusnya lumayan berminyak gitu Yang Onyx Makanya aku gak Jarang banget pake Walaupun ini aku beli udah lama Udah tahun lalu Aku gak tau untuk yang formula baru mereka Karena aku liat mereka juga ngeluarin yang Botol baru ya yang 50ml Mungkin kalian bisa cek Tapi kalau untuk yang aku punya ini Ya wanginya memang hampir mirip Tapi aku lebih suka yang ini gitu Kalau misalnya Scarlet ini Dia lebih Lebih keluar fruity-nya aja Menurut aku dibandingkan yang Si Onyx Senoparty Lalu selain Onyx Senoparty Ada juga dari Saf & Co Yang 540 namanya Ini aku punya sampelnya disini Saf & Co yang 540 Nah yang ini tuh dia tahannya lama banget Karena ini juga X-Tray Depavang Dan dia cukup oily Untuk yang Saf & Co yang 540 Tapi kalau dari segi ketahanan Dia oke banget Sebenernya 11-12 sama Onyx Karena Onyx juga ketahanannya oke sih Rata-rata untuk yang aroma bakara Ini emang ketahanannya dahsyat-dahsyat banget Satu lagi ini adalah dari Fetch Yang namanya adalah Slow Wals Yang Slow Wals ini tuh juga wanginya persis sama Mirip bakara juga Jadi Tiga-tiganya sebenernya similar Aku hampir gak bisa bedain gitu Tapi kalau dibandingin sama yang si Scarlet Scarlet ini lebih berasa fruity-nya Jadi lebih seger gitu kesannya Kalau yang tiga-tiganya ini tuh Lebih manis gitu Lebih manis dan ke arah warm justru Wanginya Jadi bukan wangi-wangi fresh Nah lucunya Si Scarlet bisa ngeluarin wangi yang vibe-nya mirip ini Tapi dia dengan Dengan sentuhan fresh Jadi kalau misalnya habis mandi gitu Tetap berasa manis Tapi fresh-nya lebih keluar Tuh enak banget wanginya Berikut yang mau aku bahas adalah Perfume-perfume dengan aroma mirip Jomelon English Pair and Frizia Salah satunya adalah Kalau dari Scarlet Dia adalah aroma yang frizzy Ini mirip wanginya Dengan Lima buah parfum yang Aku bahas Ini kayaknya Parfum terbanyak di koleksiku Yang wanginya tuh mirip Atau setipe gitu ya Dan Vibe-nya ya Ke arah-arah English Pair and Frizia Yang pertama itu adalah Pastinya Miniso Miniso yang British Pair gitu ya Ini bukan parfum lokal sih Tapi Miniso Harganya cukup terjangkau Bisa kalian cobain Terus selanjutnya Ini ada parfum lokal Yang namanya adalah Delicate dari Carl and Clear Yang aku suka dari Delicate ini tuh Dia jusnya gak berminyak Tapi memang kalau Carl and Clear Harganya lumayan gitu ya Dibandingin beberapa Parfum lokal lainnya Ada satu lagi Yang Harganya Beda-beda tipis Kayaknya Lebih mahal malah Dari yang Eudia Namanya adalah Free C Tulisannya F-R-E-E-S-E Ini juga wanginya mirip Dan dia juga jusnya Gak berminyak Setau ku Hampir mirip kayak Jusnya si Carl and Clear Dan wanginya emang sama Tapi untuk yang Untuk yang Free C Ini tuh Dia lebih kerasa Ada kayak wangi greennya Gitu loh Dibandingin yang lain Dibandingin wanginya Kayak English British Pear Ataupun yang Delicate Ini tiga-tiganya Gak terlalu oily Kalau di kulit Jadi aman banget Dan ada satu lagi Produk dari Saf & Co Lagi Yang namanya adalah Tropy Nah kalau yang ini Dia extract lipavang Dan lumayan berminyak Lumayan berminyak Jusnya gitu ya Dan dia ketahanannya Emang gila banget Tapi ya itu tadi Jusnya tuh Lebih berminyak Gitu Satu lagi Ini adalah Salah satu parfum aku Ini body mist sebenernya Yaitu adalah Kareso Yang wanginya itu Spring in New York Gitu Ini baru banget aku bahas nih Videonya Ini juga wanginya persis banget Sama Tapi ini versi body mist Yang harganya juga terjangkau Sebenernya dari segi ketahanan Dia tuh Lumayan mirip sama Si British Pear Dari Miniso ini loh Kalau ini harganya Nggak salah Rp50.000 Ini harganya lebih murah Rp30.000-Rp40.000 Kalau yang British Pear Dari Miniso ini Ini dia IDT 35ml Kalau nggak salah isinya Nah untuk yang Kareso ini tuh Dia isinya 100ml Banyak Dan harganya juga terjangkau Jadi Wangi Dan wanginya mirip sama parfum-parfum yang ini Tadi Yang harganya lebih mahal Oke untuk parfum selanjutnya Atau wangi selanjutnya Yaitu dari wangi yang katanya mirip sama YSL Black Opium Itu dari Scarlet Ini ada yang Jolie Dan untuk parfumnya aku punya 5 juga Ini nggak kalah banyaknya gitu ya Terbukti bahwa wangi-wangi ini emang bener-bener populer Di kalangan pencinta wangian Dan juga produsen perfume gitu ya Oke Jadi yang pertama Ini adalah Yang dari brand non-lokal dulu deh Ada Larif Touch of Women Sama satu lagi yang Jen Art Sultane Lau Vatal Ode Pafang dua-duanya gitu ya Dulu pertama kali nyobain Larif Touch of Women Ini adalah favorit aku Sampai ini udah mau abis gitu ya Rencana pengen beli lagi Larif Touch of Women Tapi entah kenapa Abis itu aku malah beli yang Jen Art Karena pengen nyobain juga Katanya wanginya juga mirip YSL Black Opium Kalau dari keduanya Jujur aku lebih suka yang ini Wanginya tuh lebih lembut gitu Kalau yang Sultane La Vatal ini tuh Dia vanilanya kurang berasa Atau kalau nggak salah ini emang nggak ada vanilanya juga Jadi aku lebih suka yang ini sih Terus selain itu Dua-duanya ini Yang non-lokal ini Dia tipe-tipe yang juicy yang nggak berminyak Dan harganya juga lumayan terjangkau Tapi ya memang ketahanan mereka Nggak begitu yang long lasting banget Ini kayak 5-6 jaman gitu aja Dua-duanya Lalu ada 3 buah merek dari lokal Nah ini yang seru nih Kalau ngomongin lokal Yang pertama ada dari Carl & Claire lagi Yang namanya adalah Black Orchid Aku yakin ini juga udah terkenal Banyak peminatnya Baik yang suka banget gitu ya Ini tuh dia jusnya nggak berminyak Dan dia ketahanannya lumayan gitu Ini Ode Pafang Tapi memang harganya lumayan mahal gitu ya Terus ada juga dari D2 Lab Yang Vanilla Ini dari Buttercream serisnya mereka Kalau nggak salah Nah kalau ini tuh sebenernya Wanginya nggak persis sama Kayak yang lain-lain gitu ya Ini wanginya tuh lebih keluar Kayak ada pahit-pahitnya Coffee-nya kayaknya lebih berasa deh Coffee dan vanillanya Walaupun namanya adalah Vanilla Udah pernah bahas juga sih Parfum-parfum ini di video sebelumnya Kalian bisa langsung cek aja Kalau kalian mau lihat Lebih lanjut Lebih detail tentang produk ini Karena kalau aku jelasin satu-satu Di sini bakal terlalu lama kayaknya Dan satu lagi adalah Dari Saf & Co lagi Yang namanya adalah C-H-N-O Atau C-H-N-O Ini juga wanginya sama Persis mirip Lucunya adalah Beberapa dari brand lokal Yang ada di sini tuh Mengklaim dirinya itu Menjual aroma-aroma Yang bukan terinspirasi Dari parfum sebelum yang udah ada Tapi pada kenyataannya Beberapa aroma mereka itu Mirip-mirip Sama parfum yang udah ada gitu Oke kurang lebih sih itu Tadi beberapa parfum Di koleksiku Yang wanginya tuh Bisa dikategorikan populer Atau Pasaran gitu ya Atau banyak banget Dipakai sama Beberapa brand Mungkin bisa dijadikan informasi Buat kalian Bisa dijadikan alternatif juga Kalau kalian mau coba-cobain Wangi yang Sama Tapi dari brand yang berbeda Kalau misalnya kalian penasaran Dengan performa dan segala macem Atau pembahasan lebih detail Tentang masing-masing parfum Kalian langsung aja Cek di description box aku Aku akan kasih linknya Satu persatu Oke Semoga aja video kali ini Bisa berguna bagi kalian Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Ke sosial media kalian Misalnya kalian punya referensi Atau pernah sniff wangi Dari parfum yang berbeda Brand Tapi wanginya mirip-mirip juga Please komen di bawah dong Saling sharing Supaya teman-teman pencinta Wangian yang nonton Video ini juga Bisa mendapatkan informasi Yang lebih banyak Oke Terima kasih banget Buat kalian yang udah nonton videoku Sampai habis Jangan lupa follow instagramku disini Sampai ketemu di video-video ku yang lainnya Dan Bye-bye Sampai jumpa